Hitam semua kayak ketutup sama rambut Susah untuk menjelaskan kata Mbak Laras Bukannya itu hitam semua Melotot ke aku cuman matanya itu Yang kelihatan gitu matanya itu putih Pol apa putih polos Gitu ngeliatin ke aku Aku sampe kaget gitu kan Sandang kelawan Satu cerita datang dari Mbak Laras Mbak Laras di Salah satu kota di Jawa Tengah Yang menceritakan tentang Suatu momen Suatu kejadian di tahun Sembilan puluhan Dimana waktu itu Cerita ini sangat berhubungan Erat dengan sang ibu Namanya Ibu Dasih Ibunya Mbak Laras itu Adalah seorang sinden Salah satu Praktisi budaya Dan Mbak Laras itu Boleh dibilang nasibnya Mungkin kurang beruntung Dari Orang lain Dari teman-temannya Waktu itu Mbak Laras sendiri Sewaktu Mengalami kejadian ini Usianya itu Masih relatif Cukup dini Jadi Masih Kelas 2 SMP Dan Bapaknya Waktu itu Bertahun-tahun Beberapa tahun Sebelumnya itu Udah meninggal Bapaknya Mbak Laras itu Adalah seorang Sopir Dan Kalau cerita Masalah kehidupannya Secara ekonomi Mbak Laras itu Tidak terbiasa Dengan sesuatu Yang wah Semuanya Serba terbatas Tapi Semua itu Tercukupi Waktu itu Bapaknya Mbak Laras Adalah seorang Sopir Ibunya Ibu Dasih Bapaknya Namanya Bapak Sunarto Ibunya itu Namanya Ibu Dasih Ibu Dasih Itu adalah Seorang Sinden Sepeninggal Bapaknya tersebut Yang namanya Kehidupan Pasti Terasa Agak sedikit Lebih berat Meskipun Kalau Dibilang Kurang Ya Mungkin Karena usia Yang masih kecil Itu tadi Mbak Laras Tidak merasakan Yang namanya Kurang Karena Kebutuhannya Itu juga Belum banyak Hanya Makan Minum Kebutuhan Pokok Plus Sekolah Hanya Sebatas Itu Jadi Mbak Laras Itu Tidak Merasakan Apapun Tapi Saat Melihat Kemata Sang Ibu Ibu Dasih Tersebut Disitulah Mbak Laras Itu Merasakan Ibu Itu Merasakan Beban Yang Begitu Berat Sebenarnya Tapi Hal Itu Tidak Pernah Diungkapkan Tidak Pernah Dinyatakan Tidak Pernah Diucapkan Oleh Sendiri Sepertinya Ibu Itu Memendam Perasaan Itu Bener Bener Ya Ditutup Rapat Gitu Supaya Anakku Itu Tidak Bisa Merasakan Tapi Bagaimanapun Juga Sesuatu Yang Dipendam Sedalam Apapun Kata Mbak Laras Ya Saat Kita Mau Menatap Seseorang Itu Kita Bisa Melihat Satu Titik Entah Itu Kebahagiaan Entah Itu Kesedihan Itu Bisa Terbaca Di Sana Termasuk Di Dan Sebelum Kita Lebih Jauh Kedalam Cerita Seperti Biasa Kami Mau Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Subscriber Semuanya Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Yang Udah Kasih Support Udah Kasih Dukungan Terima Kasih Juga Buat Kawan Kawan Yang Udah Ngasih Like Udah Ngeshare Ke Yang Lain Nggak Lupa Terima Kasih Banyak Buat Kawan Kawan Yang Udah Ninggalin Komentar Juga Kawan Kawan Yang Udah Join Jadi Membership Nya Lapak Horror Serta Kawan Kawan Yang Udah Ngasih Hadiah Dalam Benduk Super Tanks Kelapak Horror Juga Kawan Kawan Yang Udah Memesan Merchandisenya Lapak Horror Berupa T-shirt Terima Kasih Banyak Semuanya Semoga Kebaikan Kebaikan Itu Dikembalikan Lagi Ke Kawan Kawan Semua Menjadi Kita Lanjut Lagi Mbak Laras Merasakan Kesedihan Ibunya Meskipun Mau Menanyakan Hal Tersebut Itu Rasanya Kok Takut Ibu Kenapa Ibu Itu Ngerasa Bahagia Nggak Dalam Hidup Ini Sepeninggal Bapak Rasanya Pengen Nanyain Hal Tersebut Tapi Kok Aku Nggak Berani Kata Mbak Laras Ya Sudahlah Sama-sama Perempuan Dari Situ Pun Aku Mulai Belajar Bagaimana Perempuan Itu Menyembunyikan Rahasianya Menyembunyikan Perasaannya Itu Dari Melihat Ibu Tersebut Ada Momen Momen Dimana Mbak Laras Itu Suka Nyuri Nyuri Ngintipin Ibunya Yang Kalau Malam Hari Belakangan Jadi Begini Di Awal-awal Sepeninggal Bapak Itu Ibu Memang Menjadi Seorang Yang Sedikit Lebih Pendiam Ibu Itu Termasuk Ibu Dasih Menurut Mbak Laras Termasuk Perempuan Yang Cukup Cantik Begitu Ya Ibu Itu Pendiam Bener-bener Langsung Menutup Diri Sama Aku Aja Intensitas Atau Frekuensi Bicaranya Frekuensi Komunikasinya Berkurang Menurun Apalagi Sama Orang Lain Sama Kakek Nenek Pun Sama Sikapnya Bener-bener Berubah Sedikit Lebih Dingin Komunikasi Pun Berkurang Jadi Mbak Laras Gimana Ada Rasa Ketakutan Sediri Mau Mau Ngajak Ngomong Mau Meminta Sesuatu Dan Yang Lain-lain Aku Ngerti Perasaan Ibu Meskipun Aku Juga Sama Kehilangan Seorang Bapak Dimana Kondisiku Waktu Itu Udah Mengerti Itu Rasanya Berat Rasanya Susah Untuk Diterima Kata Mbak Laras Jadi Akhirnya Ya Sudah Kondisi Seperti Itu Memang Agak Sedikit Pendiam Bekerja Tetap Ibunya Itu Sebagai Seorang Sindeng Saat Ada Tugas Pekerjaan Dipanggil Sama Orang Ibu Pun Berangkat Disana Plus Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Lain Yang Mbak Laras Itu Juga Kurang Tahu Kadang Dimintain Tolong Sama Tetangga Seperti Macem Macem Lah Pokoknya Bentuknya Apapun Dilakukan Sama Ibu Dasi Tersebut Yang Penting Yaitu Tadi Aku Tercukupi Kali Ya Mungkin Pikirannya Mbak Laras Seperti Sampai Di Awal Awal Memang Yang Namanya Dunia Nyinden Itu Sempat Ditinggal Sebentar Kurang Lebih Sekitar Satu Tahun Dari Situ Ibu Mulai Jalan Lagi Tapi Tetap Dengan Hawa Dingin Tersebut Jarang Ngomong Tapi Jarang Ngomong Itu Bukan Berarti Angker Atau Gimana Enggak Tetap Saat Aku Deket Sama Ibu Ibu Tidak Ngomong Ibu Hanya Meluk Aku Aku Dielus Begini Seolah Aku Bisa Mendengar Ibu Ngomong Nah Bapakmu Udah Bersedih Katanya Seolah Itu Bisa Mendengar Ibu Ngomong Kayak Gitu Aku Pun Gak Ngomong Apa-apa Aku Hanya Diem Nyaman Dipelukan Ibu Ya Sudah Bapak Pergi Duluan Selama Masih Ada Ibu Ya Setidaknya Setengah Bahagia Masih Tersisa Kata Baklaras Dalam Hati Belakangan Aktivitas Itu Sering Dilakukan Belakangan Ada Sesuatu Yang Berubah Dalam Diri Ibu Saking Gak Kuatnya Dulu Itu Sering Banget Misal Malem Malem Rumahnya Mbak Laras Ini Kejadian Tahun 90 Rumah Rumah Termasuk Bukan Rumah Yang Terang Listrik Itu Sangat Terbatas Rumah Pun Sederhana Bukan Rumah Mewah Dan Di Bagian Samping Rumah Itu Kayak Dibikin Semacam Ada Gasebo Tapi Gasebo Bukan Gasebo Yang Mewah Tapi Gasebo Yang Bapak Disitu Dulu Semasa Bapak Masih Hidup Itu Ibu Sama Bapak Itu Sering Kalau Malem Sekitar Jam 8 Malem Kayak Gitu Aku Lagi Belajar Bapak Sama Ibu Sering Duduk Duduk Disana Berdua Ngobrol Ngobrol Bercanda Bapak Cerita Mengenai Kesehariannya Ibunya Pun Cerita Kadang Bapak Ngomong Sendiri Ibu Itu Nyinden Ibu Itu Sinden Mbak Laras Itu Menikmati Momen Tersebut Mbak Laras Pun Sering Merhatiin Bapak Sama Ibuku Itu Tidak Tau Kayak Anak Muda Yang Lagi Pacaran Mereka Berdua Bapak Ya Itu Ada Lucunya Bapak Itu Ngomong Sendiri Ibu Itu Nyanyi Nyanyi Sendiri Tapi Mereka Nyambung Ibu Itu Masih Mendengarkan Apa Yang Diomongin Bapak Ada Kerinduan Semacam Itu Mbak Laras Juga Ibu Pun Mungkin Merasakan Hal Yang Sama Setelah Ditahan Sekian Lama Akhirnya Mungkin Itu Pecah Kali Ibu Pun Beberapa Tahun Setelah Bapak Meninggal Mbak Laras Itu Kelas 2 SMP Kembali Melakukan Rutinitas Tersebut Ibu Sering Nyinden Di sana Sendirian Sering Nyanyi Sendirian Malem Malem Bahkan Mbak Laras Itu Sering Dapat Omongan Dari Warga Tapi Omongan Dari Warga Itu Bukan Sesuatu Yang Negatif Itu Enggak Beberapa Tetangga Itu Suka Ngomong Laras Ibu Itu Kalau Nyanyi Itu Enak Kalau Malem Katanya Seperti Itu Bikin Kita Tenang Mbak Laras Pun Ngedenger Kayak Gitu Dia Pun Juga Oh Iya Seperti Itu Aku Juga Merasakan Yang Sama Emang Suaranya Ibu Enak Menenangkan Kayak Gitu Nadanya Nada Lembut Pokoknya Seperti Itulah Mbak Laras Senang Mbak Laras Pun Akhirnya Malem Malem Itu Kayak Gitu Saat Ibunya Misal Lagi Sendirian Lagi Nyinden Mbak Laras Itu Suka Ngintipin Kayak Gitu Ibu Itu Senyum Senyum Sendiri Seolah Olah Dia Itu Menyanyikan Lagu Lagu Tersebut Seolah Olah Itu Ditemanin Sama Bapak Jadi Ada Kayak Manja Manjanya Tangannya Digerakin Lembut Gitu Ada Tampah Ada Beras Malem Malem Itu Dimainin Berasnya Begini Diputer Sambil Nyinden Itu Tadi Aku Yang Ngelihat Itu Nyaman Itu Menenangkan Banget Dan Aku Senang Akhirnya Ibu Itu Nyanyi Lagi Nyanyi Di rumah Ini Setelah Sekian Tahun Gak Pernah Ngedenger Suara Ibu Itu Nyanyi Ibu Hanya Nyanyi Di Tempat Tempat Dimana Ibu Itu Diundang Di Sana Itu Ada Kesenangan Untuk Mbak Laras Sendiri Waktu Itu Sampai Akhirnya Ada Kebiasaan Baru Dari Ibunya Mbak Laras Yang Bikin Mbak Laras Itu Lumayan Cukup Kaget Ibu Itu Waktu Itu Usianya Termasuk Masih Muda Ibu Menikah Sama Bapak Itu Sebelum Usia 20 Tahun Belum Ada Usia 30 Tahun Ibu Itu Udah Nyirih Apa Ya Kalau Bahasa Tegal Itu Nginang Gitu Ya Pokoknya Inilah Nyirih Kapur Sirih Begitu Ibu Sejak Kapan Sejak Kapan Bertanya Tanya Mbak Laras Ibu Sejak Kapan Nyirih Kayak Gitu Dan Kok Rasa Rasanya Gak Pantes Gitu Menurut Mbak Laras Biasanya Di daerahnya Mbak Laras Itu Orang Yang Nyirih Itu Biasanya Nenek Nenek Perempuan Perempuan Yang Udah Tua Mereka Juga Ada Yang Gantinya Merokok Ini Ibu Kok Di Usia Semudah Itu Ibu Itu Masih Cantik Gitu Kok Udah Nyiri Nantikan Giginya Merah Merah Gitu Udah Gitu Ada Pakai Meludah Nya Sedang Ditembakin Luda Merah Gitu Itu Ada Kayak Gitu Nanti Nyanyi Lagi Sambil Muel Kok Ibu Aku Tetap Suka Kata Mbak Laras Aku Itu Menikmati Hal Tersebut Cuman Yaitu Tadi Kok Aneh Aku Sampai Mau Ketawa Sendiri Sampai Setelah Beberapa Hari Mbak Laras Pun Saat Ibunya Lagi Melakukan Rutinitas Tersebut Mainin Beras Di Atas Tampah Sambil Nyiri Sambil Nyanyi Nyanyi Mbak Laras Pun Penasaran Aku Mau Kesana Aku Udah Dulu Belajarku Aku Mau Nemenin Ibu Disana Akhirnya Mbak Laras Pun Kesana Duduk Disamping Ibunya Ibunya Masih Nyanyi Cuman Ngelirik Begini Doang Sambil Senyum Dilanjutin Sampai Selesai Nyanyinya Mbak Laras Baru Ngomong Bu Ibu Udah Lama Ini Pake Ini Nyirih Bu Udah Lumayan Lama Sebenarnya Tapi Dulu Itu Masih Jarang Oh Udah Lama Aku Udah Pernah Lihat Ya Bu Ya Emang Gak Kelihatan Pas Kamu Sekolah Atau Apa Jadi Kamu Jarang Lihat Bu Aku Boleh Nyobain Boleh Kata Ibunya Ini Dibikinin Sama Ibunya Diracikin Begitu Pake Daun Sirih Ada Kapur Ada Semacam Bahannya Itu Apa Itu Dibikinin Ini Digigit Katanya Suruh Digigit Begitu Digigit Sama Rasanya Itu Udah Enak Bu Aku Udah Bisa Tidak Apa Katanya Emang Pertama Tama Itu Seperti Itu Rasanya Tudah Enak Pahit Emang Pahit Kata Ibunya Udah Mbak Laras Malam Itu pun Akhirnya Lagi Lagi Jadi Peluk Sama Ibunya Begini Ininya Serinya 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 Udah Dibuang Ibunya Pun Nyanyi Lagi Sambil Ngelus Ngelus Mbak Laras Begini Nggak Ngomong Apapun Malam Itu Untuk Pertama Kalinya Mbak Laras Itu Tidur Di Area Gazebo Tersebut Di Samping Rumah Pertama Kalinya Tidur Di Di Pelukan Ibunya Mbak Laras Ngerasa Nyaman Sampai Dia Nyadar Dia Terbangun Entah Jam Berapa Sepertinya Sudah Hawa-hawa Pagi Soalnya Sudah Lumayan Dingin Saat Bangun Mbak Laras Itu Baru Nyadar Ternyata Dia Berada Di Kamar Aku Perasan Tidur Sama Ibu Disana Kok Aku Sampai Di Kamar Begini Mbak Laras Pun Kesana Nengokin Kamar Ibunya Yang Memang Tidur 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 Ditutup Pintunya Masuk Kesana Oh Ibu Sudah Tidur Jangan Jangan Aku Diangkat Sama Ibu Dan Aku Kan Udah Lumayan Berat Kata Mbak Laras Ibu Aduh Kasian Ngangkatin Aku Seperti Itu Tidur Sudah Berarti Aku Diangkat Sama Ibu Sudah Mbak Laras Akhirnya Tidur Lagi Di Dalam Tidurnya Mbak Laras Itu Mimpi Melihat Ibunya Ibu Dasih Tersebut Itu Lagi Berada Di Ruang Sebelah Itu Di Gazebo Dan Suasananya Itu Bukan Malam Hari Tapi Sore Hari Lagi Duduk Di Sana Tiba-tiba Datang Seorang Laki-laki Mbak Laras Itu Posisinya Di Tempat Belajar Dimana Dia Bisa Melihat Kesamping Di Ruang Tengah Itu Ada Jendela Terbuka Bisa Kelihatan Kesana Mbak Laras Itu Melihat Ibunya Ada Seorang Laki-laki Datang Kesana Loh Merhatiin Laki-laki Tersebut Itu Nengok Ternyata Itu Bapak Loh Bapak Dipanggil Sama Mbak Laras Bapaknya Nengok Mbak Laras Bapaknya Senyum Mbak Laras Kesana Akhirnya Muter Seneng Rasanya Aku Ketemu Bapak Kok Bapak Hidup Lagi Itu Dalam Mimpi Perasaan Bapak Itu Udah Meninggal Tapi Kok Bapak Hidup Lagi Aku Harus Kesana Pokoknya Bapak Nggak boleh Pulang Maksudnya Pulang Itu Nggak boleh Meninggal Lagi Aku Harus Kesana Aku Harus Megangin Bapak Supaya Bapak Itu Nggak Pulang Mbak Laras Kesana Begitu Balik Kesitu Bapaknya Itu Udah Nggak ada Adanya Cuman Ibunya Bu Bapak Mana Bu Bapak Mana Ibunya Bapak Bapak Mukan Udah Meninggal Nggak Bu Tadi Aku Lihat Bapak Aku Tadi Lihat Bapak Kesini Bu Dia Nengok Ke arahku Dia Senyum Sekarang Bapak Kemana Bapak Kemana Saat Itu Sesuatu Yang Nggak Disangka Sangka Sama Mbak Laras Dalam Mimpinya Tersebut Tiba-tiba Ibunya Itu Bangun Ini Dalam Mimpi Tiba-tiba Ibunya Itu Bangun Badan Ibunya Itu Jadi Besar Begini Masih Dengan Kebaya Warna Hitam Itu Begini Gede Rambutnya Tergerai Biasanya Kan Di Ikat Kebelakang Digelung Ini Begini Gede Kamu Jangan Nyari-nyari Bapak Suaranya Itu Sudah Berubah Jadi Gede Aku Takut Aku Takut Mbak Laras Ketakutan Dia Pun Terbangun Saat Terbangun Ternyata Begitu Kebangun Mbak Laras Langsung Mundur Kaget Gara-gara Ibunya Sudah Berada Disamping Disana Lagi Ngelus Ngelus Pake Kebaya Yang Warna Hitam Itu Tadi Bu Aku Takut Bu Aku Takut Eh Tenang 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 Ini Ibu Ini Ibu Ini Ibu Kata Ibunya Seperti Itu Bu Ibu Kok Tadi Jadi Besar Ibu Kamu Mimpi Buruk Kamu Abis Mimpi Buruk Tadi Ibu Dengar Kamu Teriak Teriak Makanya Ibu Kesini Udah Ini Ibu Ini Ibu Katanya Bak Laras Ini Itu Masih Pagi Jam Berapa Sekarang Bu Sekarang Masih Jam Tiga Pagi Nah Udah Tidur Lagi Ya Tidur Lagi Iya Bu Ya Bu Ini Ditemenin Sama Ibunya Tidur Waktu Sampai Pagi Dan Melanjutkan Kegiatan Seperti Biasanya Hari Pun Berlalu Mbak Laras Dengan Rutinitas Yang Seperti Itu Berangkat Sekolah Nanti Ngeliatin Ibunya Kadang Ibunya Saat Pergi Biasanya Kan Acara Nyinden Kayak Gitu Kan Iburan Itu Malam Hari Nah Saat Malam Hari Mbak Laras Itu Biasanya Akan Nginep Di Rumah Nenek Nah Waktu Itu Suatu Malam Mbak Laras Pun Ibunya Ada Acara Mbak Laras Pun Dibawa Ke Rumah Nenek Yang Memang Rumah Nggak Terlalu Jauh Dibawa Kesana Nginep Disitu Nah Saat Nginep Disana Mbak Laras Itu Mulai Ngobrol Ngobrol Sama Sama Neneknya Dari Pihak Ibu Waktu Itu Cerita Semuanya Mbah Aku Kemaren Beberapa Hari Yang Lalu Mimpi Nggak Enak Loh Kamu Mimpi Apa Aku Mimpi Ngeliat Bapak Loh Bukannya Malah Seneng Ngeliat Bapak Ketemu Iya Mbah Aku Seneng Ketemu Ngeliat Bapak Malah Tadinya Aku Lari Bapak Mau Tak Pegangin Biar Nggak Pulang Lagi Eh Pas Kayak Gitu Ibu Berubah Ibu Berubah Jadi Gede Jadi Serem Banget Nah Disitu Mbak Laras Menyadari Kalau Kakek Neneknya Itu Saling Pandang Sama Sama Nengok Begini Yang Dulu Sebenarnya Mbak Laras Itu Nggak Terlalu Ngerti Cuman Setelah Ada Beberapa Kejadian Yang Nanti Akan Diceritakan Barulah Mbak Laras Itu Kalau Ternyata Kakek Sama Neneknya Itu Udah Merasakan Sesuatu Disana Mereka Saling Tengok Terus Gimana Lagi Ya Sudah Aku Bangun Pas Aku Bangun Wah Aku Kaget Lagi Soalnya Ibu Udah Ada Di Samping Kumbah Disitu Ya Sudah Nggak Usah Dipikirin Itu Cuman Komentar Dari Kakeknya Waktu Udah Nggak Usah Dipikirin Namanya Juga Mimpi Kadang Serem Kadang Bagus Udah Nggak Usah Dipikirin Kalau Kamu Mikirin Yang Jelek Jelek Nanti Mimpimu Jadi Buruk Tapi Kalau Kamu Mikirin Yang Enak Enak Yang Seneng Seneng Nanti Mimpimu Juga Indah Katanya Begitu Udah Nggak Usah Dipikirin Hal Itu Pun Selesai Tanpa Sengaja Malem Pun Larut Makin Larut Ibunya Itu Memang Biasanya Nanti Pulang Itu Sekitar Jam Satu Atau Jam Dua Pagi Mbak Laras Pun Tertidur Disana Bukan Tertidur Masuk Ke Kamar Untuk Tidur Tiduran Siap Untuk Tertidur Karena Udah Lumayan Cukup Ngantuk Juga Samar Samar Ngedenger Suara Karena Rumahnya Itu Rumah Kayu Semua Jadi Mungkin Masih Tembus Kakek Sama Neneknya Itu Lagi Ngobrol Loh Simbah Kok Belum Tidur Malam Malam Begini Apa Orang Tua Begitu Tidurnya Lebih Malam Lebih Larut Mbak Laras Pun Bangun Lagi Aku Tadi Udah Ngantuk Tapi Ngantuk Ngantuk Nanggung Masih Mataku Masih Melek Ibu Pulang Biasanya Kalau Ibunya Pulang Nanti Akan Pulang Ke Rumah Kakek Nenek Situ Sampai Pagi Pagi Baru Pulang Ke Rumah Ke Sana Nah Ini Jam Sebelas Malam Kakek Sama Neneknya Belum Tidur Mbak Laras Pun Akhirnya Mendekat Kesana Iya Mereka Lagi Ngobrolin Ternyata Yang Diobrolin Itu Adalah Ibunya Mbak Laras Iki Lupa Intinya Ya Intinya Bener Kan Apa Yang Aku Bilang Katanya Dah Ada Yang Merasuki Dah Si Itu Nggak Begitu Sebelumnya Nggak Seperti Yang Sekarang Aku Aku Jana Yaudi Pak Katanya Ibunya Neneknya Itu Mengaku Bahwa Aku Itu Sebenarnya Juga Takut Kata Si Neneknya Tadi Alah Rasa Dipikiri Gitu Udah Nggak Usah Dipikirin Kata Kakek Ya Namanya Perempuan Kehilangan Suami Sedihnya Kayak Gimana Ya Pasti Banyak Pikiran Lah Udah Nggak Usah Dipikirin Kamu Juga Nggak Usah Ngebayangin Yang Aneh Seperti Itu Pikir Kerasukan 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 Itu Ngamuk Kata Kakeknya Mana Ada Kerasukan Malah Nyanyi Nyanyi Itu Kan Emang Nggak Bisa Seperti Itu Bisa Nyanyi Sayang Sama Anak Nya Namanya Kerasukan Lompat Kesana Kemari Teriak Teriak Gak Jelas Kakeknya Saat Ngomong Baunya Memang Disitu Mbak Laras Itu Juga Merasakan Sebenarnya Ada Bau Tipis Yang Berbeda Dari Ibunya Jadi Ada Sedikit Bau Wangi Meskipun Yang Diketahui Mbak Laras Tadi Ibunya Itu Nggak Punya Parfum Ibunya Itu Jarang Pake Parfum Dan Memang Nggak Mengeluarkan Bau Bau Yang Aneh Aneh Gitu Tapi Belakangan Itu Ada Bau Wangi Dan Itu Yang Disentil Sama Nenek Yang Dibahas Tadi Masalah Bau Bauan Tadi Tapi Ibu Kerasukan Mbak Laras Pun Jadi Bertanya Tanya Sepertu Sudahlah Aku Nggak Mau Ngertilah Aku Daripada Nanti Kebawa Pikiran Segala Macem Mengantuk Sudah Sudah Mulai Bertambah Waktu Mbak Laras Pun Akhirnya Ke Kamar Mbak Laras Tertidur Jam 2 Pagi Mbak Laras Kebangun Mendengar Jam Begini Siapa Oh Ternyata Ibunya Itu Pulang Saat Ibunya Pulang Kan Ngelongok Di Pintu Begini Sepintas Hanya Sepintas Mungkin Perasaannya Mbak Laras Doang Ibunya Itu Seolah-olah Kayak Punya Dua Kepala Yang Satu Lagi Nutup Pintu Ngadepnya Begini Yang Ngebelakangin Mbak Laras Tapi Kepala Yang Satu Kayak Mirip Bayangan Doang Itu Nengok Begini Itu Itu Memang Muka Ibunya Cuman Muka Ibunya Warahnya Hitam Semua Kayak Ketutup Sama Rambut Susah Untuk Menjelaskan Kata Mbak Laras Mukanya Itu Hitam Semua Melotot Ke aku Cuman Matanya Itu Yang Kelihatan Matanya Itu Putih Pol Putih Polos Melihat Aku Sampai Kaget Aku Masuk Lagi Ke Kamar Pas Begini Ibu Itu Udah Jalan Laras Kamu Belum Tidur Tadi Sudah Tidur Cuman Aku Kebangun Ngedenger Ada Bunyi Pintu Dibuka Ada Gelutak Gelutuk Oh Ya Sudah Tidur Lagi Ibu Bersih Sebentar Biasanya Kalau Di rumah Kakek Nenek Tidur Bareng Ibunya Sama Mbak Laras Ibunya Bersih Bersih Kebelakang Ganti Baju Segala Macem Setelah Itu Mereka Pun Tertidur Dan Saat Tertidur Ya Jarak Yang Cukup Dekat Waktu Itu Suara Juga Hening Mbak Laras Itu Merasakan Mencium Lagi Bau Wangi Dari Ibunya Tersebut Wangi Banget Eh Ibunya Itu Bergumam Lebih Tepatnya Kayak Bersenandung Tanpa Ada Kosa Kata Yang Keluar Tapi Cuman Ham Gitu Itu Nyanyiin Lagu Jawa Pelan Banget Mbak Laras Nyaman Disitu Wah Ibu Nyanyi Lagi Nyaman Udah Aku Tidur Aku Tidur Akhirnya Mbak Laras Pun Tertidur Keesokan Paginya Sekitar Jam 6 Pagi Mereka Udah Bangun Semuanya Mbak Laras Juga Mandi Di Rumah Kakek Nenek Karena Siap Sekolah Cuman Buku Buku Segala Macem Itu Belum Dibawa Jadi Harus Pulang Ke rumah Jam 6 Pagi Mereka Pulang Mbak Laras Pun Berangkat Sekolah Ibunya Itu Tetap Di rumah Melakukan Pekerjaan Rumah Udah Hari itu Selesai Semuanya Baik-baik Meskipun Di sekolah Sempat Kepikiran Sempat Ditegor Sama Guru Waktu itu Jadi Mbak Laras Itu dipanggil Laras Itu diem Sampai Dua kali Dipanggil Sama Guru Laras Diginiin Sama Temannya Baru Mbak Laras Itu sadar Ngeliat Apaan Apaan Itu Dipanggil Sama Pak Guru Pas Ngeliat Laras Kamu Kenapa Ditanya Sama Pak Gurunya Tadi Enggak Kenapa Kamu Ngantuk Atau Gimana Enggak Jadi Mbak Laras Itu Kayak Ngelamun Kayak Diem Karena Kepikiran Itu Tadi Beberapa Kejadian Beberapa Informasi Itu Tumplek Blek Hari Itu Di Sekolahan Dan Itu Mengganggu Konsentrasinya Mbak Laras Pulang Sekolah Ketemu Sama Ibunya Lagi Entah Kenapa Hari Itu Bawaannya Mbak Laras Itu Aku Pengen Meluk Ibu Begitu Pulang Langsung Meluk Ibu Mbak Laras Itu Nangis Tanpa Tahu Alasannya Itu Apa Ibunya Kan Bingung Loh Laras Kamu Kenapa Kok Kamu Nangis Begitu Kenapa Kamu Ada Masalah Di Sekolah Enggak Aku Tidak Ada Masalah Apa Di Sekolah Enggak Tahu Aku Cuman Pengen Meluk Ibu Aku Pengen Meluk Ibu Ibunya Mungkin Ngerasa Ibunya Pun Begitu Mbak Laras Ngendorin Pelukannya Ibunya Pun Jongkok Dipegang Mukanya Kamu Kenapa Duk Ditanya Seperti Itu Enggak Bu Aku Enggak Mau Kehilangan Ibu Tiba Tiba Nyeplos Seperti Itu Ibunya Pun Akhirnya Meluk Enggak Jawab Apa Udah Momen Banyaklah Momen Kedekatan Mbak Aktivitas Pun Aktivitas Harian Sampai Akhirnya Malam Hari Malam Hari Mbak Laras Itu Kepikiran Sesuatu Yang Kemaren Itu Tiba-tiba Malam Itu Muncul Lagi Dan Mbak Laras Sambil Belajar Sambil Ngeliatin Ibunya Disana Nyanyi Nyanyi Lagi Waktu Itu Dan Itu Mungkin Untuk Pertama Kalinya Mbak Laras Itu Justru Merasakan Menangkap Sesuatu Yang Menakutkan Bukan Menakutkan Dalam Bentuk Hantu Setan Kayak Gitu Tungga Tapi Menakutkan Di Pikirannya Sendiri Seolah-olah Akan Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Aku Sendiri Tidak Tau Itu Pikirannya Mbak Laras Dia Pun Bingung Mungkin Karena Usia Yang Masih Muda Juga Mbak Laras Pun Melanjutkan Belajarnya Sambil Terus Ngeliatin Sampil Kurang Lebih Tutup Mbak Laras Memutuskan Udahlah Aku Tetap Diam Aja Disini Ngeliatin Ibu Aku Tidur Di Meja Aja Kalian Disini Mbak Laras Pun Tertidur Disitu Di Meja Belajarnya Yang Memang Di Depan Jendela Nah Jendelanya Itu Masih Dibiarkan Terbuka Ngeliat Ibunya Disana Mohon Maaf Gatel Ngeliat Ibunya Disana Itu Masih Melakukan Rutinitas Yang Sebenarnya Gak Ngapa Ngapain Gitu Itu Mungkin Meditasinya Ibu Kali Jadi Ya Hanya Itu Yang Bisa Dilakukan Mainin Beras Sambil Nyanyi Disitu Mbak Laras Pun Tidur Disana Dan Dia Secara Tidak Sengaja Terbangun Kebangun Begitu Loh kok Nggak ada Suara Apa Apa Sepi Ibu Sudah Masuk Atau Belum Aku Kok Tidur Disini Tidur Di Meja Mbak Laras Akhirnya Bangun Jendela Itu Belum Ditutup Waktu itu Ngelongok Begini Disitu Mbak Laras Itu Kaget Banget Bener Bener Sesuatu Yang Nggak Disangka Sangka Terjadi Disana Mbak Laras Melihat Ibu Sama Bapaknya Lagi Berada Di Gasebu Tersebut Melihat Itu Sempet Bengong Kata Mbak Laras Itu Bermenit Menit Hampir Lima Menit Mbak Laras Itu Cuman Ngeliatin Gitu Doang Dia Nggak Berani Apa Itu Bener Bapak Bapak Itu Kan Udah Udah Meninggal Bapak Itu Udah Dikuburin Kok Bisa Bisanya Bangun Lagi Bertanya Tanya Seperti Diliatin Terus Bercanda Sama Ibunya Bercandanya Tapi Bukan Dalam Bentuk Omongan Itu Nggak Ibunya Nyanyi Kelihatan Ibunya Senyum Ngeliatin Ke Bapaknya Bapaknya Ini Kok Bisa Seperti Ini Itu Bapak Itu Siapa Bapak Itu Siapa Mbak Laras Kesana Akhirnya Lari Setelah Bisa Menguasai Dirinya Dia Pun Lari Ke Belakang Menuju Ke Bapak Tersebut Begitu Ke Arah Sana Sosok Bapaknya Itu Udah Nggak Ada Bu Ibu Ibunya Pun Kayak Kaget Laras Kok Kamu Bangun Bu Bapak Mana Ibunya Pun Buang Sirihnya Gitu Teplak Bapak Ibunya Itu Pura-pura Bukan Pura-pura Mohon Maaf Ibunya Itu Seolah-olah Nggak Tahu Seolah-olah Bingung Bapak Bapak Gimana Nak Maksudnya Bu Aku Tadi Lihat Bapak Disini Lagi Sama Ibu Bu Ah Masa Ibunya Itu Kayak Ngeles Masa Bapak Mukan Nggak Diteruskan Waktu Itu Iya Bu Bapak Itu Dan Ada Tapi Kok Aku Lihat Itu Cuman Perasaan Muka Aja Kalina Kata Ibunya Bu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ibunya Ditanya Seperti Diam Aja Ya Sudah Ini Tambahnya Akhirnya Ditaruh Disitu Ayo Kita Masuk Ayo Kita Tidur Udah Malam Mbak Laras Pun Nangis Sempet Disitu Ditenangin Sama Ibunya Lagi Lagi Ibunya Berlutut Di depan Mbak Laras Nah Kamu itu Udah Gede Jangan Nangis Katanya Udah Gede Jangan Nangis Kalau Kamu Nangis Ibu Nanti Juga Ikut Nangis Nah Mendengar Omongan Seperti itu Mbak Laras Aku gak Mau bikin Ibu Nangis Bunda 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 Tidur Aku Mau Tidur Sama Ibu Malam Ini Iya Akhirnya Mereka Mereka Tertidur Nah Kali Ini Mbak Laras Juga Bermimpi Cuman Sayangnya Mbak Laras Itu Lupa Yang Jelas Dalam Mimpinya Tersebut Ibunya Itu Ngomong Sesuatu Ketemu Sama Ibunya Ibunya Ngomong Sesuatu Ibunya Lagi Duduk Di Meja Di Dalam Rumah Itu Di Ruang Tengah Mbak Laras Ngedeket Kayak Seolah-olah Baru Pulang Sekolah Ingat Mimpinya Tadi Sampai Kesokan Paginya Mbak Laras Pun Begitu Bangun Itu Nanya Sama Ibunya Bu Tadi Malam Aku Mimpi Bu Ibu Itu Kayak Ngomong Sesuatu Cuman Aku Kok Lupa Katanya Begitu Gimana Kamu Yang Mimpi Kok Malah Kamu Yang Lupa Ya Nggak Tahu Bu Ibu Ngomong Apa Sibu Udah Mana Ibu Tahu Kan Kamu Yang Mimpi Ah Janganlah Nggak Usah Diceritakan Kata Ibunya Kayak Gitu Oh Ya Sudah Akhirnya Hari Itu Tenang Tenang Begitu Sampai Mbak Laras Keinget Lagi Bu Yang Tadi Malam Itu Gimana Sibu Yang Tadi Malam Kok Ibu Bisa Sama Bapak Sama Bapak Apanya Bu Beneran Bu Disitu Untuk Pertama Kalinya Mungkin Mbak Laras Itu Ingin Ngobrol Serius Sama Ngomong Sesuatu Yang Lebih Serius Bu Dan Aku Pengennya Ibu Juga Jujur Sama Aku Ibu Terserang Kata Mbak Laras Begitu Ada Apa Kamu Ngomong Apa Bu Gimana Caranya Ibu Bisa Ketemu Bapak Gimana Caranya Ibu Itu Bisa Manggil Bapak Kok Bapak Itu Dah Tau Ya Entah Dalam Mimpi Atau Entah Yang Kayak Tadi Malam Yang Aku Lama Bu Dan Waktu Itu Aku Nggak Mimpi Aku Nggak Tidur Bu Ibunya Pun Terdiam Waktu Itu Dan Akhirnya Ibunya Jawab Nanti Malam Kamu Disana Ya Nemenin Ibu Loh Ibu Mau Ngapain Emangnya Ya Ibu Nggak Mau Ngapain Ada Yang Mau Ibu Tunjukkan Kekamu Kata Mbak Laras Waktu Pun Berjalan Malam Hari Tiba Mbak Laras Pun Ngikut Dari Sekitar Jam Delapan Malam Dari Sore Dari Selepas Mahrib Itu Sekitar Jam Setengah Tujuh Mbak Laras Itu Udah Ngerjain PR Segala Macem Udah Selesai Jam Delapan Malam Ikut Ibunya Kesana Kegas Ibu Cuman Duduk Duduk Disitu Ibunya Biasa Tampahnya Itu Diambil Kebawah Ada Berasnya Waktu Itu Biasanya Beras Yang Malam Itu Nanti Paginya Dimasak Nah Ini Beras Yang Baru Berarti Waktu Itu Ditaruh Disana Ibunya Pun Ngeracik Sirih Waktu Itu Mulai Dikunyah Sama Ibunya Mbak Laras Nggak Ngomong Apa Setelah Beberapa Menit Ibunya Pun Mulai Muter Berasnya Begini Ibunya Pun Mulai Nyanyi Mbak Laras Disitu Nyetop Ibunya Pun Berhenti Tapi Berhentinya Tangannya Masih Disini Benar Benar Berhenti Begitu Ya Bu Ibu Mau Menunjukin Apa Kata Simbak Laras Ibunya Pun Senyum Waktu Ini Kamu Kan Kemarin Nanyain Gimana Caranya Manggil Bapak Bu Bapak Emang Bisa Dipanggil Bu Bapak Kan Udah Meninggal Bu Ya Kamu Kan Kemarin Bertanya Seperti Itu Kamu Mau Tahu Nggak Bu Iya Bu Aku Pengen Tahu Aku Pengen Tahu Ibunya Pun Melanjutkan Tadi Mulutnya Nyanyi Sambil Ngunyah Sirih Itu ya Ditaruh Disini Ininya Berasnya Digoyang Goyang Dimain Mainin Seperti itu Mbak Laras pun Merhatiin Ini Ini butuh Lagi Ngapain Seperti Itu Dan Entah Kenapa Waktu Itu Mbak Laras Itu Ngerasain Ada Sesuatu Yang Beda Disana Hawanya Itu Tiba Tiba Berubah Kok Jadi Serem Apa Ya Padal Diluar Tapi Rasanya Pengap Kata Mbak Laras Itu Seperti Kok Rasanya Pengap Dan Tahu Aku Agak Susah Buat Dijelaskan Kata Mbak Laras Dia pun Akhirnya Hanya Menunggu Disana Eh Beneran Mungkin Sekitar 15 Menit Ibunya Melakukan Hal Tersebut Dari Arah Depan Itu Kayak Ada Angin Beslewat Ada Angin Dingin Seperti Ini Itu Ada Sosok Yang Mirip Bapaknya Itu Datang Kesana Datang Mbak Laras Gak Bisa Ngomong Apa Apa Loh Itu Bukan Bapak Mbak Laras Diem Karena Apa Tahu Bapaknya Sudah Meninggal Masih Sadar Ini Bener Bapakku Atau Bukan Kata Mbak Laras Akhirnya Setelah Bapaknya Mendekat Kesana Jadi Mbak Laras Padahal Dia Kan Putrinya Tapi Kok Merasa Aku Dicuekin Kok Bapak Malah Ngedekatnya Sama Ibu Duduk Disampingnya Ibu Cuman Ngeliatin Ibu Ibunya Pun Senyum Senyum Sendiri Kayak Gitu Mbak Laras Itu Kayak Jadi Nyamuk Disani Jadi Cuman Diem Gitu Muter Mau Manggil Bapak Aku Masih Ragu Ini Bapak Atau Bukan Tak Perhatiin Dari Atas Sampai Bawah Memang Mukanya Itu Mirip Bapak Tapi Bentuk Dari Samping Ngeliatnya Bentuk Kepalanya Agak Sedikit Beda Yang Kali Ini Kepalanya Agak Lonjong Agak Lonjong Kebelakang Kalau Diri Dari Samping Ini Beneran Bapak Bukan Pak Akhirnya Dipanggil Sama Mbak Laras Pak Begitu Dipanggil Sosok Sosok Tersebut Tidak Ngerespon Sama Sekali Tidak Nengok Tidak 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 Sampai Udah Disana Mbak Laras Cuman Duduk Disitu Hawa Itu Udah Beda Banget Rasanya Udah Bukan Gak Udah Gak Kayak Dialam Situ Beda Semuanya Setelah Mungkin Sekitar Setengah Jam Ibu Sama Bapaknya Tidak Ngobrol Sama Sekali Senyum Senyum Bapaknya Tadi Sosok Yang Mirip Bapaknya Itu Pergi Lagi Kesana Tapi Anehnya Apa Jalan Bapaknya Itu Mundur Cara Perginya Bukan Meninggalkan Ninggalin Punggung Gitu Bukan Munggung Gak Tapi Malah Mundur Jalannya Kesana Hilang Di Kegelapan Malam Di Depan Rumahnya Mbak Laras Saat itu Mbak Laras Diem Nafasnya Itu Dikdik Mulai Agak Sedikit Ngos Ngosan Mbak Laras Entah Kenapa Waktu itu Dia Tidak Tau Bu Langsung Bangun Ibu Ibunya Kaget Eh Iya Nak Kenapa Bu Itu Tadi Siapa Bu Itu Tadi Siapa Bapak Bu Itu Bapak Bu Nah Disitu Ibunya Pun Akhirnya Kayak Kayak Ngos Dada Begitu Kayak Atur Nafas Segala Macem Iya Itu Nah Itu Sebenarnya Bukan Bapak Muka Si Ibunya Lah Ibu Terus Ibu Ngapain Manggil Orang Yang Bukan Bapak Ya Ibu Kangen Bapak Jadi Siapapun Itu Yang 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 Bisa Ngobatin Kangen Ibu Sama Bapak Ya Sudah Tidak Apa Kayak Yang Tadi Tadi Tuh Bukan Bapak Bu Ya Tapi Jangan Kayak Gitu Itu Setan Bu Kata Sibak Laras Yang Begitu Iya Itu Setan Kata Ibunya Tapi Sudah Bu Ibu Gimana Caranya Dikasih Tau Ya Ibu Nyiri Ibu Nyanyi Nyanyinya Lagu Ini Yang Dulu Sering Dinyanyiin Sama Bapak Mujuga Ibu Main Beras Begini Ibu Juga Tidak Tiba-tiba Dia Itu Datang Sendiri Dan Setiap Ibu Melakukan Tiga Hal Tersebut Sosok Itu Pasti Datang Nemenin Ibu Disini Bu Tapi Itu Bukan Bapak Bu Itu Bukan Bapak Kata Mbak Laras Iya Itu Bukan Bapak Bu Ibu Harus Berhenti Katanya Ibu Harus Berhenti Akhirnya Apa Mbak Laras Sudah Mulai Tau Apa Yang Sebenarnya Terjadi Disitu Ngomonglah Ceritalah Sama Kakek Neneknya Bah Begini Begini Diceritakan Semua Aku Suruh Berhenti Oh ya Sudah Betul Nanti Mbah Ngomong Sama Ibumu Juga Ternyata Kakek Neneknya Datang Kesana Ngomong Sama Budasi Itu Ibunya Mbak Laras Begini Dikandani Dikondoni Dinasehatin Supaya Jangan Seperti Itu Lagi Ibu Dasih Pun Nur terlihat berbeda makin murung makin murung makin murung makin jarang ngomong Mbak Laras pun serba salah Bu Ibu kenapa Bu Ibu ini ya Bu ya kangen sama bapak ya Bu ya Iya nah Ibu kangen sama bapak ya sudah Bu Ibu ngelakuin itu lagi aja kata Mbak Laras kayak gitu ibunya pun bilang apa ya bilangnya itu sebentar lupa sorry Oh ya bilangnya begini nah jangan memaksakan sesuatu yang memang kamu enggak suka kamu enggak boleh bilang enggak boleh nyuruh Ibu itu untuk melanjutkan ritual tersebut kamu kan enggak suka kenapa harus kamu nyuruh Ibu seperti itu ya aku daripada udah ngeliat Ibu murung katanya kayak gitu ya sudah enggak apa-apa mungkin butuh waktu butuh proses kali ya dan akhirnya Alhamdulillahnya ibunya Mbak Laras pun menyetop apa namanya udah enggak melakukan ritual itu lagi kebiasaan nyirinya pun pelan-pelan dihilangkan meskipun masih ngiri cuman yaitu tadi enggak melakukan ritual ini ini apa namanya mainin beras segala macam malam-malam itu tuh udah enggak dilakuin lagi sampai bertahun-tahun kemudian sampai Mbak Laras itu udah masuk SMA segala macam ada seorang pria yang mau datang ngelamar ibunya mozia datang ke situ buat kenalan atau gimana tapi ibunya itu menolak ibunya itu enggak mau dan hal itu yang kejadian-kejadian dulu sama Mbak Laras itu tuh udah dilupakan bener-bener dilupakan cuman suatu hari Mbak Laras itu lumayan cukup kaget gara-gara ibunya itu melakukan itu lagi lagi-lagi dilihat dari meja belajar gitu ya biasanya ibunya kesana itu cuman beberes apalah pekerjaan apa gitu itu enggak ternyata seperti itu ibu kok ngelakuin kayak gitu lagi Mbak Laras cuman duduk di sana nge-mantau dan kali ini tuh yang datang itu beda ada satu sosok dia itu jalan begini ujik 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 gitu jalan kayak orang yang jalan kakinya itu diikat gitu jadi begini goyang-goyang dan itu adalah sosok pocong sosok pocong yang kotor banget warnanya itu udah hampir hitam coklat abu-abu begitu di situ Mbak Laras ya dia hanya terdiam gak bisa ngapa-ngapain itu sosok pocong tadi itu duduk di samping ibunya sampai beberapa menit mungkin sekitar lima menit Mbak Laras pun akhirnya itu tadi bisa menguasai dirinya ya dia pun bangun kesana menuju ke Gasebu saat menuju ke Gasebu tadi sosok pocong tadi itu udah enggak ada langsung teriak bu ibu-ibu gitu loh nak kamu kenapa anak bu ibu tadi sama siapa bu ibu oh itu ibu sama bapakmu bu itu bukan bapak bu itu bukan bapak itu pocong itu pocong bu itu pocong kata sih Mbak Larasnya seperti itu dan dari situ Mbak Laras pun mulai mengancam ibunya bu aku enggak mau pokoknya ibu melakukan hal itu lagi kalau ibu melakukan hal itu lagi artinya ibu enggak sayang sama aku kalau ibu udah enggak sayang sama aku ya udah aku mau pergi dari rumah ini diancam seperti itu akhirnya Alhamdulillahnya ibunya pun nurut ibunya pun tidak melakukan itu lagi dan ya antara Mbak Laras dan ibunya tadi menjalani kehidupan secara normal perlahan yang namanya kesedihan segala macam dari ibunya itu mulai memudar ibunya itu udah mulai banyak berinteraksi dengan orang udah banyak senyum udah bisa ketawa lepas kayak gitu disitu Mbak Laras pun senang dan Alhamdulillah sang ibu sampai sekarang itu masih hidup dan masih sehat Ibu Dasi semoga tetap dijaga kesehatannya tetap di ya mudahkan segala sesuatunya Mbak Laras terima kasih banyak atas ceritanya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di sana sini kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang saya tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horor mohon izin ngopi dulu kopi hitam tanpa gula masih mantap aja di ujung-ujung cerita ya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati